Hai Assalamualaikum Hai Uminda mau masak tumis buncis telur puyuh untuk bahannya disini udah ada 150 gram buncis potong menyerong selanjutnya 11 butir telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas kulitnya untuk bumbunya 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 17 cabai merah keriting 2 sendok makan ebi kering yang udah direndam dengan air panas sebentar ulek sampai halus panaskan sedikit minyak kita tumis bumbu sampai harum dan tanak supaya tidak bau langung kalau bumbunya udah matang dan tanak bisa kita masukkan buncis kita campur merata untuk bumbunya seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir selanjutnya ini kita aduk ya supaya tercampur merata tambahkan air sedikit masukkan telur puyuh kita masak sebentar saja ya supaya buncisnya masih ada tekstur kerasnya kalau airnya udah sedikit menyusut dan semuanya udah matang bisa kita angkat dan sajikan saya pindahkan ke piring nah ini dia ya masakan buncis dan telur yang super enak banget dijamin ini pasti ketagihan ya temen-temen semua keluarga suka bumbunya simple buatnya gampang banget ini sangat recommended banget buat temen-temen coba di rumah sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dicoba terima kasih banyak Assalamualaikum Hai Uminda mau masak ikan yang enak disini saya pakai ikan asap tuna atau temen-temen pakai ikan tongkol dan ikan lainnya juga bisa untuk bumbunya 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 butir kemiri sedikit kencur 3 cm kunyit 7 cabai rawit merah 5 cabai merah keriting ini selanjutnya kita ulek sampai halus 1 ruas jahe lalu geprek 1 ruas lengkuas kita geprek juga 1 batang serai ini juga digeprek ya selanjutnya panaskan minyak kita tumis bumbunya sampai harum dan tanak tambahkan empat lembar daun salam kalau bumbunya udah harum dan tanak bisa kita tambahkan 500 ml santan encer masukkan ikan asapnya jangan lupa ikannya dicuci dulu ya sebelum kita masak untuk bumbunya 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan gula pasir ini kita aduknya pelan-pelan saja ya supaya ikannya tidak hancur supaya ada asem-asemnya disini saya tambahkan 2 buah tomat cukup dipotong kecil seperti ini kemudian kalau suka pedas saya tambahkan cabai rawit secukupnya ini kita masak sampai ikannya matang kalau ikannya udah matang bisa kita tambahkan 300 ml santan kental kalau santan kentalnya udah masuk ini kita masak sampai mendidih kemudian angkat ya sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah nah ini dia masakan ikan asap tuna ini sangat mudah banget ya buatnya ini dijamin bakal nambah nasi terus karena ini rasanya enak banget masakan ikan yang paling enak yang terdebes yang pernah aku masak masakan ikan yang satu ini wajib coba di rumah saya jamin keluarga pasti suka ini enak banget apalagi dimakan dengan nasi tiul ya teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dicoba terima kasih banyak Assalamualaikum Hai Uminda mau masak-masakan sehari-hari yang enak dan mudah untuk bahannya disini udah ada 250 gram toge untuk bumbunya 4 siung bawang merah iris tipis 3 siung bawang putih iris tipis 7 cabai rawit merah iris kecil 1 batang daun bawang kita potong-potong kalau udah kita panaskan sedikit minyak tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum masukkan cabe kita tumis sampai layu untuk bumbunya seperempat sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh gula pasir setengah sendok teh lada bubuk selanjutnya ini kita aduk ya masukkan toge kita oseng-oseng tambahkan sedikit air ini kita masaknya jangan terlalu lama ya sebentar saja supaya togenya ini masih krenyes-krenyes untuk yang terakhir kita masukkan daun bawangnya kita tumis sebentar kemudian angkat ini saya sajikan di piring menu masakan yang super simple banget ya temen-temen buatnya set set super gampang banget ini cocok buat menu sarapan kemudian menu makan siang juga enak tanpa lauk apapun cuma dimakan sama nasi aja ini beneran nikmat banget enak banget mantap pokoknya sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dicoba terima kasih banyak selamat menikmati